Assalamualaikum kembali lagi di channel gue di pagian cerah ini gue ingin mereview sepeda punya temen gue yaitu punya bangi is nah sebelum melihat video ini jangan lupa klik tombol subscribe like and share supaya gue lebih sering lagi untuk upload video tentang sepeda oke terima kasih yang sudah klik subscribe nah kita akan melihat sepedanya seperti ini penampakannya untuk dari atas dulu ya ini handgrip handgrip nya masih original London taxi seperti ini jahitannya warna coklat kurang tahu ya ini kulit apa bukan kayaknya sih bukan sintetis gitu nah handle remnya sudah diganti sama dia sudah yang bareng Taiwan dan ini dia pakai Shimano 6 speed Shimano tombol ini tombolnya oke untuk stang nya masih original seperti ini ya stang nya lurus masih masuk nih masih ada tambungannya tambungan disini seperti ini stang nya lurus oke untuk aksesoris atasnya itu handlebar nya dia memakai bell bell merk United yang dia ada banyak pasaran jual nah nah untuk atasnya lagi dia pakai ini ya lampu kedap kedip buat malam buat biasanya nah untuk handle post nya seperti ini handle post nya ukuran standar seperti ini ya ukuran standar headtube nya ya headset nya ukuran standar juga ini ada logonya London taxi tuh London taxi oke seperti ini udah gores gores nah untuk pengeremannya dia memakai V-brake seperti ini alloy bareng Taiwan untuk band nya nih band nya dia sudah memakai merek Tenga tipenya Quest warnanya krem begini ukurannya 20x150 seperti ini ya nah untuk jari-jarinya seperti ini ya ini hatnya itu kita hitung ukuran jari-jarinya 1 2 3 4 5 6 7 7 x 2 14 x 2 28 ini 28 hall seperti itu tuh nah ini dalam taxi seperti ini tuh ada logonya ada apa sih kayak kata-katanya to see the city the world is open to everyone seperti ini nah ini ini London taxi ini saddle nya seperti ini hampir mirip kayak Brooks tuh tuh nah ini sudah pakai pair udah keren udah empuk sudah membel ini untuk hand apa seatpost nya kepalanya kayak kepala sepeda federal masih jadul gitu nah ini seat claim nya masih original ya pakai ini bagian di taxi nah untuk bagian v-brake nya seperti ini masih sama kayak di depan ya alloy nah ini oh iya band nya juga masih sama aku pakai kenda quest yang short seperti ini seperti ini 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 rd nya memakai simangaturni yang short seperti ini oke oke untuk rantai nya dia sudah ganti merek merek kmc ini seperti itu ini aduh gak kelihatan jelasnya warnanya black nah ini crank nya sudah ganti merek avan ukuran 53t yang dipakai atasnya doang yang bawahnya gak dipakai ini dia masih pakai BB original nya ya masih pakai pelor tuh nah untuk oh iya tadi bukan stop untuk seat lainnya modelnya seperti ini model klasik oke nah klasik seperti ini ya nih ini ini pakai pedal alloy yang masih pelor warna silver seperti itu penampakannya oke untuk apalagi ya yang di review hmm kayaknya gak ada oh ini patah teman-teman apa hmm botol cake nya ini patah mungkin karena anaknya atau karena dia tangannya kasar hehehe ini logo tanda-taksinya yang nganahan logo inggris seperti ini penampakannya oh iya untuk DO nya seperti ini ya dia modelnya hmm apa depan belakang nih bisa di setting depan belakang cuma ada dudukannya nih sama kayak kalau di lightnya tuh mereka dahon apa gitu lupa nah ini ada 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 lock L nya jadi aman gak model capit ya kayak kan ada nih air di model capit tapi ini dipakein model lock L loh keren juga ini seperti ini ini ada bau penutup kering ya plastik gitu biar gak hujan-hujan kalau hujan-hujanan gak kena abis itu biar gak kerhatan seperti itu dan ini hmm belakangnya juga pake 28 kalau kayaknya coba 12345678 sini oh ada logon untuk animasi ini penampakannya sudah SMP berarti sudah standar nasional Indonesia ini oh iya ini frame nya ini sumpah gue paling suka sama logonya sama logo London taksi begini emblem tebal dan udah ininya Inggris kayak gini oh iya untuk koncinya seperti ini seperti itu ini sih gue tanya sama temen sama temen gue sendiri kenapa enak gak pakai London taksi enak peker dipake jauh juga enak seperti itu penampakannya cuma gue mau kasih tau info London taksi ini walaupun London taksi cuma ya pemberikan pemberikan Taiwan China gitu cuma dapat lisensi dari Inggris dan paksi dan itu bahannya steel steel itu atau besi tuh ya berat tapi antep antep itu kalau kata orang-orang sih kokoh dipakainya itu gak goyang walaupun kena angin juga kalau main di jembatan di jembatan yang tinggi-tinggi gitu kita misalnya kayak kita kan di Jakarta nih tapi kita main di Senayan kita lewatin jembatan permata hijau itu gak goyang kena angin seperti itu dan sumpah ini klasik banget nih kalau kalian kalau kalian ada budget ya sekitar 3 juta 4 juta bisa dapat barunya ini tapi belum dimodif ya kalau ini kan udah sebagian dimodif nah temennya temen gue sendiri ini belum sempet modif modif oke sekian untuk review sepeda punya bangni is terima kasih untuk seluruh gue seluruh Indonesia untuk melihat video ini Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih